Harga pembelian tandan buah segar TBS kelapa sawit pada tingkat pabrik minyak kelapa sawit di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, turun Rp270 per kilogram, Sabtu, diduga karena masih terbatasnya penjualan minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO dari daerah ini. Harga TBS sawit hari ini turun di dua pabrik minyak kelapa sawit di daerah ini berkisar Rp100 hingga Rp270 per kilogram, namun harga sawit di dua pabrik lainnya justru naik sebesar Rp150 hingga Rp220 per kilo, kata Kabit Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko Mary Marlina, di Mukomuko, Minggu, dikutip antara. Ia mengatakan hal itu setelah mendapatkan data harga TBS sawit tanggal 25 Juni tahun 2022 dari 10 pabrik minyak kelapa sawit yang tersebar di daerah ini. Harga sawit di pabrik PT. Sabta Sentosa Jaya Abadi turun sebesar Rp770 per kilo menjadi Rp670 per kilo. Harga sawit di PT. Surya Andalan Prima Tama turun dari sebesar Rp1.000 per kilo menjadi Rp730 per kilo. Harga sawit di PT. Usaha Sawit Mandiri naik dari sebesar Rp750 menjadi Rp970 per kilo dan harga sawit di PT. Pertbumi Mentari Karya naik dari sebesar Rp990 menjadi Rp1.140 per kilo. Sedangkan harga sawit di enam dari sepuluh pabrik minyak kelapa sawit di daerah masih stabil atau sama dengan harga sawit sehari sebelumnya. Harga sawit di PT. Karya Sawit Indomas sebesar Rp950 per kilo. Harga sawit di PT. Mukomuko Indah Lestari sebesar Rp970 per kilo. Harga sawit di PT. Daria Dharma Pratama turun dari sebesar Rp1.000 per kilo. Lalu harga TBS sawit di PT. Karya Agro Sawit Indomas sebesar Rp1.050 per kilogram dan harga sawit di PT. Gajah Sakti Sawit sebesar Rp1.120 per kilogram. Ia berharap, setelah ini penjualan CPO dari daerah ini kembali lancar supaya harga TBS sawit milik petani setempat naik. Sekian harga sawit untuk tanggal 28 Juni tahun 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.